Saudara tawuran antar remaja terjadi di Raya Narogong, kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, terekam kamera CCTV. Pelaku terekam perboncengan motor dan menembakkan senjata api sebanyak tiga kali. Dari rekaman CCTV sebelum kejadian, tampak ada sekelompok remaja bergerombol di Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Selang beberapa saat, rombongan pemotor yang diduga pelaku dari arah berlawanan mengajar kelompok remaja lainnya. Terlihat pelaku dalam keadaan berdiri menembakkan senjata api yang dibawanya. Saksi mata menyebut, pelaku menembakkan senjata api ke arah korbannya berjarak 100 meter dan mendengar tiga kali suara letusan senjata. Sekitar berjarak 100 meter lah, enggaknya sampai kayak 50 meteran, akhirnya korban jatuh. Korban yang warga sipil yang enggak tahu apa-apa bang. Oh berarti bukan yang terlibat? Bukan, bukan, bukan. Ya bukan terlibat di situ bang, jadi hanya orang lewat bang. Bang, pada saat kejadian sempat terdengar berapa kali suara tempatan? Kalau saya perhatikan itu sekitar tiga sampai empat kali suara letusan. Sebelumnya salah seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan raya Narogong, Kejamatan, Kelapanungkal, Kabupaten Bogor. Polisi mengungkap korban adalah salah sasarat saat tawuran ia sedang melintas di jalan tersebut. Korban mengalami luka pada bagian kepala akibat tertembak senjata api saat tawuran remaja. Polisi telah menangkap satu tersangka dan masih memburu pelaku lainnya. Kita sudah mengamankan tujuh orang saksi dan satu orang tersangka. Tersangka berjumlah dua orang, insya Allah dalam motor dekat kita akan tangkap yang satunya lagi. Polisi korban, seperti teman-teman sudah tahu, sangat kritis sehingga kami akan ungkap karena ini adalah kasus yang sangat luar biasa buat saya. Sehingga saya sudah perintahkan kepada Kasa Cerse, malawan tembak kepalanya.